Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya channel teknik listrik di video kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan besaran ampere MCB untuk instalasi rumah jadi sebelum ke video silahkan di subscribe dulu ya sama di like dan di share oke nah ini kan ada MCB pasti teman-teman sudah pada tahu MCB itu apa di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu MCB MCB yaitu singkatan dari miniatur circuit breaker yang dimana berfungsi sebagai sistem proteksi di dalam instalasi listrik jika terjadi beban berlebih serta hubung singkat harus listrik atau korsleting MCB disini saya dipasangkan di instalasi rumah jadi ketika instalasi di rumah tersebut ada masalah atau ada terjadi korslet maka MCB ini akan memproteksi proteksinya kayak gimana kalau istilah rakyat mah ini tuh nanti akan ngejeklek atau trip bisa juga jatuh sesalah bahasanya bahasa apa aja bebas yang penting tahu fungsinya Oke nah untuk ampere MCB di instalasi rumah itu biasanya untuk besarnya yang dipasang itu oleh pihak PLN pada KWH meter di rumah kita itu tentunya disesuaikan dengan daya listrik yang terpasang contohnya lihat nah kita sudah pada tahu ya untuk daya listrik yang di instalasi rumah itu kan berbagai macam ya ini ada daya yang 450 PA ada daya yang 900 PA daya yang 1300 Pol Ampere daya 2200 PA nah disini yang daya 450 PA ini biasanya memasang MCB yang 2 Ampere coba lihat teman-teman kalau ada yang daya yang 4.5 pasti dipasang ampere yaitu yang 2 Ampere MCB-nya itu 2 Ampere dipasangnya terus yang daya 900 PA ini pasti yang 4 Ampere coba lihat lagi teman-teman di KWH meternya selalu kayak gini gitu lihat untuk selanjutnya yang daya 1300 PA itu selalu yang 6 Ampere untuk MCB-nya dan begitupun 10 Ampere juga yang 2200 PA ini pasti yang 10 Ampere kalau nggak percaya silahkan lihat di KWH meternya masing-masing nah setelah tahu berapa sih Ampere yang digunakan di MCB instalasi rumah atau yang di MCB KWH meter pasti teman-teman kan bertanya-tanya ini yang 2 Ampere ini menentukannya dari mana yang 4 Ampere 6 Ampere begitupun yang 10 Ampere ini dari mana di sini saya akan bahas untuk selanjutnya lihat Hai Nah untuk selanjutnya bagaimana menentukan besaran Ampere MCB tersebut nah jadi gini ya Hai Nah jadi sebelum ke menentukan besaran Ampere-nya maka kita harus tahu dulu untuk rumus dayanya dulu disini pasti sudah diajarin ya di sekolah-sekolah jadi untuk rumus daya itu P sama dengan P dikali I yang dimana P adalah dayanya atau besar daya dalam satuan P A dan yang P nya adalah tegangan yaitu besar tegangan listrik dalam satuan volt dan itu adalah arus-arus listrik dalam satuan Ampere nah ini adalah rumus dayanya nantikan disini kita akan mencari besaran Ampere MCB ya Nah untuk Ampere nya nanti disini akan ada perubahan rumus yang dimana lihat nah yang tadi P sama dengan P dikali I berhubung kita akan mencari besaran Ampere MCB maka yang dicari adalah arusnya lihat ini ini adalah arus P ini adalah daya P ini adalah tegangan berarti untuk mencari arus itu yaitu I sama dengan daya dibagi tegangan kan kalau masih bingung lihat untuk selanjutnya Nah lihat kita mempunyai daya rumah yaitu sekitar 450 PA berhubung tegangan rumah itu yaitu 220 volt maka 450 dibagi 220 sama dengan 2 Ampere nah berarti MCB yang dipasang dipasang itu yaitu 2 Ampere coba hitung dulu 450 dibagi 220 berapa pasti 2 Ampere kan coba dihitung oke untuk selanjutnya daya yang 900 PA dibagi 220 volt sama dengan 4 Ampere coba dihitung dulu 900 PA dibagi 220 volt sama dengan berapa pasti 4 Ampere kan selanjutnya daya yang 1300 dibagi 220 sama dengan 6 Ampere jadi untuk MCB nya memasang yang 6 Ampere terus untuk daya dan 2200 dibagi 220 volt sama dengan berapa 10 Ampere 10 Ampere jadi gitu ya untuk cara menentukan besaran Ampere nya jadi untuk rumusnya itu yaitu kita mencari arus yaitu I sama dengan P daya P ini adalah daya rumah yang terpasang ada yang pacar tengah 900 1300 2200 dan yang P ini adalah tegangan rumahnya berhubung instalasi rumah itu adalah tegangan 220 volt maka dibaginya dengan 220 Akan tetapi jika ada yang memakai 380 volt yang tiga pasa ya ini dibaginya ya 380 akan tetapi harus memakai Cospi untuk penjelasan 380 ntar saya jelasin lagi di video selanjutnya jadi itu ya untuk menentukan besaran Ampere MCB yang ada di instalasi rumah jadi tinggal kita menggabungkan dengan rumus yang ada Oke jadi begitu ya untuk penjelasan gimana cara menentukan besaran Ampere MCB di instalasi rumah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe ya sama di like dan di share Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh